Ya, inilah prediksi line-up Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, menanti posisi main Nathan Chuaon dan Kelvin Ferdong. Back-end istimewa Megan Dion Marks ngebet bela Timnas Indonesia usai ketemu dengan Indra Shafri. Ternyata alasannya sederhana sekali. Hadapi Irak dan Filipina, media Vietnam sebut Timnas Indonesia bahwa skuad paling kuat yang pernah ada dalam sejarah. Kamus bola, coba merangkumnya di sini bersama saya untuk Anda. Timnas Indonesia membidik kemenangan di laga ini demi memastikan tempat di babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sekaligus mengunci satu slot di putaran final Piala Asia 2027. Demi merealisasikan target tadi, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong akan memanggil seluruh pemain terbaiknya. Hal itu termasuk tiga pemain yang sedang berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Memperkuat Timnas Indonesia yakni Martin Payes, Kelvin Ferdong dan juga James Revan. Ya, Martin Payes sedang menunggu hasil pengadilan Arbitrasa Olahraga atau CAS yang menyatakan apsah atau tidaknya memperkuat Timnas Indonesia. Ya, kehadiran Kelvin Ferdong otomatis memadatkan persaingan di sektor kiri pertahanan Timnas Indonesia. Sebelum ada Kelvin, di sana sudah dulu bercokol Tertama Arhan, Shaini Patinawa, Datan Cuao, dan Edo Febriansa. Melihat pengalaman panjangnya yang kerap masuk Tim of the Week di Eredivisie, Kelvin bakal diandalkan sebagai wingback kiri. Sementara itu, Nathan akan bertugas sebagai gelandang sentral, posisi yang diperankannya secara optimal di Piala Asia U23 kemarin. Lantas, formasi apa yang akan diturunkan Sinteyong saat Timnas Indonesia menjemuh Irak nantinya? Dalam pola 3-4-3, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Payes. Selanjutnya, tiga back sejajar ada Jay Itas, Jordi Ahmad, dan Justin Hartner. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Yaakob Sayuri dan Kelvin Ferdong di sisi sebelahnya. Sementara untuk gelandang sentral, ada duet Tom Hei dan Nathan Chuaon yang dipercaya oleh Shim Taeyong. Untuk pengisi tiga terdepan diisi oleh Witan Sulaiman, Rakyat Ratmangun, dan Rafael Lusrik. Dan harapannya, perpaduan ini mengantarkan Timnas Indonesia berjaya saat bersuah dengan Irak nantinya. Sementara itu, pemain keturunan Indonesia, Dion Marks, ingin sekali membela Timnas Indonesia dan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sebelumnya, dia ditemui oleh pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri dalam kunjungannya ke Belanda untuk mencari bakat-bakat baru bagi Timnas Indonesia. Di sana, Indra Syafri mencari pemain keturunan yang berpotensi membela Timnas Indonesia. Bersama empat pemain keturunan lainnya, Dion Marks, bertemu dengan Indra Syafri di salah satu restoran yang dimiliki oleh warga Indonesia. Dion menyatakan ketertarikannya terhadap ajakan Indra Syafri untuk bertemu dan membahas potensi bergabung dengan Timnas Indonesia. Menurut Dion, dalam wawancaranya dengan kanal YouTube Yusra Nugraha, dia awalnya dihubungi oleh Fardy Bahdim, kemudian oleh ayahnya, dan mereka mulai berkomunikasi. Dion menyatakan keterbukaannya terhadap tawaran tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sebagai pemain keturunan Indonesia dari pihak ayah, dia punya keinginan yang kuat untuk membela tanah air. Ya, Dion berharap bahwa dengan potensinya, Timnas Indonesia akan menjadi lebih kuat, dan dia berkomitmen untuk berkontribusi positif bagi negaranya. Oh iya, tentu aku sangat tertarik. Itu cita-citaku dan ya semoga akan terwujudkan. Menurutku timnya akan menjadi semakin kuat, kata Dion. Dion juga mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia dihubungi oleh PSSI dan bertemu dengan Indra Syafri, dan dia ingin lebih mengenal Timnas Indonesia. Dia menyambut baik kehadiran pelatih Timnas Indonesia U20 dalam pertemuan itu, dan berharap dapat saling mengenal antar anggota tim lainnya. Dion pun punya alasan pribadi untuk memilih membela Timnas Indonesia, mengapresiasi keputusan pemain sebelumnya yang juga memilih negara orang tua mereka sebagai tempat bermain. Menurutnya keputusan seperti yang diambil oleh Rafael, Ivar, Justin, dan lainnya, adalah langkah mulia karena mereka memilih membela negara dari negara asal orang tua mereka. Ya, Dion menyatakan dukungannya terhadap pemain yang memilih Timnas Belanda karena alasan karir, namun baginya lebih indah memilih negara tempat orang tua dilahirkan, dan dia merasa bahagia mendapatkan tawaran dari Timnas Indonesia. Sementara itu, media Vietnam menyeroti persiapan Timnas Indonesia menjelang dua laga terakhir, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Setelah bertugas bersama Timnas U23 Indonesia, Shin Taeyong yang sama sekali tidak bisa beristirahat. Pelatih asal Korea Selatan itu masih punya tugas penting lainnya. Ia harus mempersiapkan skuad Timnas Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dan untuk lolos keputaran selanjutnya, Sandy Wells dan kawan-kawan hanya perlu memenangi satu laga saja. Oleh sebab itulah, Shin Taeyong selaku pelatih kepala, akan mempersiapkan tim terbaik demi meraih tiket menuju babak berikutnya. Ya, rencana Indonesia meraih mimpi besar itu juga disoroti oleh salah satu media asal Vietnam, yakni Soha. Dalam laporannya, Soha mengatakan bahwa Shin akan membangun skuad Garuda terkuat yang pernah ada. Setidaknya ada 17 pemain yang berkarir di luar negeri akan dipanggil pada Juni nanti. Menurut informasi terkini, pelatih Shin Taeyong diperkirakan akan membentuk skuad yang besar, yang dianggap sebagai yang terkuat. Skuad itu dibentuk untuk mempersiapkan dua pertandingan sisa kualifikasi Piala Dunia. Akan dipanggil sebanyak 17 pemain yang bermain di luar negeri. Ini juga menjadi rekor jumlah pemain sepak bola board saat tampilat timnas, kata Soha. Di AM seperti diketahui, saat ini memang cukup banyak pemain timnas yang berkarir di luar negeri. Beberapa diantaranya adalah Asnawi Mangku Alam, Prata Marhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Tom Hei, Nathan Chuaon, dan lain-lain. Di lain sisi kemungkinan besar timnas juga akan ketambahan amunisi baru, sebab media tersebut yakin proses naturalisasi Ferdong dan Raven akan berlangsung dengan cepat. Selain itu, Soha juga percaya bahwa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bukan satu-satunya incaran Indonesia. Skuad Garuda juga diakini mengincar kemenangan melawan Irak dan Filipina. Andai dua kemenangan didapat, maka posisi Indonesia di ranking FIFA akan terus menanjak. Dengan harapan mampu bersaing memperbutkan posisi teratas kelas men dan naik peringkat FIFA secara bertahap, kata laporan itu. Ya, Shin Taeyong juga sudah menutup lembaran Olimpiade Paris 2024 setelah timnas Indonesia U23 kalah kontroversi dengan 0-1 dari Junia dalam play-off kemarin. Lembaran baru Shin Taeyong sekarang adalah Piala Dunia 2026. Ya, menurut Indonesia masih punya kesempatan untuk tampil di kancah internasional, bahkan jauh lebih bergensi. Dia pun menyampaikan kepada seluruh fans bahwa Indonesia punya kapabilitas untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, bagi pelatih berusia 53 tahun tersebut, Piala Dunia bukan barang baru. Ya, lihatlah sekilas riwayat karirnya. Setelah menggantikan Uli Stilike, dia berhasil meloloskan Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 di Rusia lalu. Ya, saya akan menyiapkan tim sebaik mungkin untuk pertandingan berikutnya agar kita bisa lolos ke putaran ketiga. Saya akan mengusahakannya, tegas Shin. Untuk itulah, selain menyiapkan pemain, dia juga meminta supporter timnas Indonesia senantiasa mendukung perjuangan mereka. Kepada supporter ya, mohon dukungannya lagi. Kami mohon dukungan yang lebih banyak lagi di sepak bola Indonesia. Kalau kalian memberikan dukungan, para pemain akan semakin melakukan yang terbaik di lapangan. Janganlah mendukung kami, mendukung timnas. Ya, terima kasih, kata Shin Taeyong. Terima kasih telah menonton!